Terima kasih telah menonton Dan tidak terjadi sekarang Lebih lanjutnya, kecerdasan buatan juga masuk dalam wilayah yang berskala besar Seperti bisnis, di mana dalam hal ini kecerdasan buatan digunakan untuk menyelesaikan tantangan perusahaan dalam skala besar Di sini pada tahun 2019, lalu ada namanya panggung konferensi AI Yang dihadiri oleh Elon Musk dan Jack Ma dari Tesla dan Alibaba Yang memiliki argumen masing-masing tentang manusia versus mesin Alan Musk mengulangi imajinasi kita bahwa kecerdasan buatan dapat mengakhiri peradaban manusia Sementara Jack Ma menyatakan bahwa manusia akan selalu jauh lebih unggul daripada mesin karena kapasitas emosionalnya Para pebisnis telah mewaspadai ancaman kecerdasan buatan ini Mulai dari hilangnya pekerjaan hingga punahnya umat-umat manusia Tapi banyak yang bertanya-tanya, apakah bahaya itu terlalu dibesar-besarkan? Kita bisa membayangkan sejak lama bahwa otomatisasi sepenuhnya akan dikendalikan oleh kecerdasan buatan Sekarang contohnya ada rumah pintar yang sepenuhnya otomatis Dengan dipasangnya sensor di segala arah Ada tadi mobil yang bisa mengemudikan secara otomatis Dan ada printer tiga dimensi yang mampu memproduksi secara mandiri Otomatisasi diprediksi akan terus mengambil alih beberapa pekerjaan manusia Di sini Brookings Institution memperkirakan bahwa otomatisasi mengancam 25% pekerjaan di Amerika Serikat Yang bisa digantikan terutama tugas yang berulang-ulang Seperti halnya di pabrik Di mana ini akan menghadapi tantangan sumber daya manusia Seperti masyarakat yang semakin menua Dan biaya untuk menggaji yang semakin meningkat Sehingga beberapa perusahaan menggunakan otomatisasi Untuk menggantikan staff di garis depan Atau sebagai customer service khususnya Di sini Hilton di Amerika Serikat bereksperimen dengan robot pemantau Sementara Tisco di Inggris berencana untuk menggantikan kasir dengan kamera pengenal wajah Terdapat pula beberapa perusahaan retail dunia yang menerapkan teknologi sensor Untuk mencari jalan dari toko-toko mereka Sehingga di sini ada tokoh robot yang dipenuhi dengan sensor Yang bekerja di dalam toko-toko mereka Selanjutnya, platform kejelasan buatan Bersumber terbuka dari Google dan Microsoft Sudah banyak tersedia untuk bisnis Ada banyak pilihan untuk analitik data Berbasis komputasi awan atau cloud computing Yang direpas diakses melalui langganan bulanan Sehingga kita dapat mengupload semua data kita Dan kita bisa akses dan tarik data tersebut kapanpun kita mau Dalam kesenjangan digital saat ini Sudah banyak hampir 5 miliar pengguna internet pada tahun 2020 Dan jumlah ini akan terus tumbuh dengan kecepatan 1 juta pengguna per hari Dengan demikian kita perlu satu dekati lagi untuk mencapai penetrasi 90% Sehingga dapat diprediksi pada tahun 2030 Akan lebih dari 8 miliar pengguna internet secara global Yang mencakup lebih dari 90% populasi dunia Di sini ada Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny J. Plate Sebagai negara terpadat keempat di bumi Indonesia telah membangun lebih dari 360.000 km jaringan kabel Yang bersifat optik terbentang membelah daratan dan lautan Dimana infrastruktur tersebut mampu menyediakan internet berkecepatan tinggi Bagi orang-orang yang tinggal di lebih dari 17.000 pulau Sehingga dengan berkembangnya teknologi dan jaringan komputer Kejadasan buatan makin juga digunakan Dan ini akan memberi ancaman maupun peluang juga Yang pertama ancaman kehilangan peran manusia tersebut tadi Yang dimana sudah dirubah menjadi otomatisasi Dari proses bisnis maupun dari proses lainnya Sehingga kekhawatiran ini sering terjadi di dunia saat ini EE adalah munculnya dunia pasca kebenaran atau post-truth Dan kecerdasan buatan dalam media sosial atau mesin pencarian misalnya Di sini sudah banyak kita gunakan Sehingga membentuk persepsi dan untuk membangun opini-opini yang secara otomatis Pengendalian dan antarmuka pengguna misalnya dalam sisi user interface Akan diperluas ke perangkat yang lebih kecil Di sini neural link milik Elon Musk misalnya Sedang mengembangkan keping komputer atau chip implant Untuk menciptakan antarmuka otak dan komputer Yang memungkinkan manusia mengendalikan komputer dengan pikiran mereka Demikian sesi hari ini Sampai jumpa pada sesi selanjutnya